Jelang bergulirnya Liga 1, Laskar Joko Tinggir Persela Lamongan terus berbenah. Selain memuruh sejumlah pemain, pelatih juga tengah mencari pengganti dua pemain yang bergabung di Timnas U23. Bergabungnya dua pemain Persela, Ahmad Nurhardianto dan Sadil Ramdhani di Timnas U23, membuat pelatih Persela pusing tujuh keliling. Guna mengikuti regulasi operator Liga, pelatih harus segera mendatangkan dua pemain usia muda yang akan bermain selama 45 menit. Sejumlah nama yang tengah ikuti seleksi adalah Sandi dan Bopi Rawan. Kedua pemain ini akan diproyeksikan Herikis Wanto, guna mengisi posisi sayap yang biasa diisi oleh Sadil Ramdhani. Saya masih bongkar pasang, pertama awal itu regulasi itu saya tetap saya pergunakan, tapi setelah itu saya bongkar pasang. Tidak tahu, karena nanti setengah main tetap kita harus ganti yang dua tiga itu, kita harus nanti di sini siapa? Ini yang masih saya matangkan. Ya itu, tadi saya beberapa latihan ini saya terhadapkan. Tentara Bobi, Sandi, Fahmi, Birul, itu kan cuma ada empat. Tidak ada lagi. Hadapi kompetisi Liga 1, Laskar Joko Tingkir diperkuat oleh duet penyerang, Sonsul Arief dan Ivan Carlos. Sementara di lini belakang, benteng pertahanan diisi oleh Juan Refi dan Marciu Nesiminto Rosario, asal Brazil. Mohamed Mahrus melaporkan untuk NET.